Pembelian seorang oknum perangkat desa pingsan saat terjaring razia penyakit masyarakat di sebuah hotel bersama pasangan mesumnya. Sementara itu di lokasi berbeda pasangan mesum yang terjaring razia nekat menabrakan motornya ke petugas. Seorang wanita nekat hendak menabrakan sepeda motornya ke petugas mencoba melarikan diri saat terjaring razia. Sang pria pun mencoba membantu pasangannya untuk melarikan diri. Sempat terjadi kericuhan dan tarik-tarikan sepeda motor antara petugas dan pasangan mesum tersebut. Namun petugas segera membawa keduanya ke dina sosial. Sementara itu di lokasi berbeda seorang wanita pingsan saat mengetahui dirinya terjaring razia di sebuah hotel bersama pasangan mesumnya. Oknum perangkat desa ini tidak menyangka razia petugas dilakukan siang hari di seluruh hotel Melati di kawasan Asahan, Sumatera Utara, Selasa Siang. Selanjutnya wanita tersebut langsung dievakuasi dari hotel untuk mendapatkan perawatan medis. Petugas Satpol PP melakukan razia penyakit masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru dan berhasil mengamankan sepuluh pasangan mesum. Bisa mulai dari sore tadi hingga saat ini tadi berakhir, dia terjaring sepuluh pasangan yang bukan suami istri. Selanjutnya pasangan mesum yang terjaring razia ini diberikan pencerahan agama sebelum dipulangkan ke keluarganya masing-masing. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, MNC Media, melaporkan.